Sejak diberlakukan retribusi parkir sekali masuk di kawasan pelabuhan LLASDP pada Agustus lalu, saat ini masih ditemukan juga masyarakat yang enggan membayar parkir di kawasan pelabuhan. Ini pun menjadi kendala bagi petugas UPTD pelabuhan, sebab pihak UPTD pelabuhan tidak dapat memaksa retribusi parkir yang telah ditetapkan. Meski retribusi parkir di pelabuhan LLASDP khusus kendaraan roda 2 telah ditetapkan sesuai aturan, namun sayangnya masih ditemukan masyarakat yang enggan membayar parkir, padahal retribusi parkir yang dipungut oleh pihak dinas perhubungan di pelabuhan LLASDP ini resmi, yakni sekali masuk dikenakan Rp2.000. Koordinator Pelabuhan Sungai LLASDP, Mike Armalina, mengatakan, sejak ditetapkannya retribusi parkir di area pelabuhan, para petugas di pelabuhan gencar menarik retribusi parkir bagi pengendara roda 2 yang parkir kendaraan di pelabuhan LLASDP. Ia juga mengatakan saat ini tersedia area parkir bagi masyarakat yang mengantarkan keluarga mereka di pelabuhan ataupun untuk yang hanya sekedar menjemput keluarga mereka dari pelabuhan. Retribusi parkir ini berlaku satu kali masuk dan dikenakan retribusi parkir sebesar Rp2.000. Bahkan terkadang masih ditemukan juga masyarakat yang enggan membayar parkir, padahal retribusi parkir resmi dari Dishob dan ada karcis parkir. Meski demikian, petugas UPTD pelabuhan LLASDP tetap bekerja sesuai aturan, sebab target retribusi parkir yang ditetapkan yakni dalam satu bulan sebesar Rp600.000. Retribusi parkir ini bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tarik untuk, bukan tarik sih, retribusi untuk sekali masuk ke pelabuhan sungai untuk kendaraan roda 2, jadi kita diserat bagi motor-motor yang masuk ke wilayah pelabuhan di area parkir, kita masukkan tarik untuk sekali masuk ke pelabuhan sungai itu retribusi kita tarikan 2 itu Rp200.000. Rp200.000 ya Rp200.000. PAD dapat yang kita tarik duitnya itu, Kak? Sekitar 3 blok. Karena kita fokuskan untuk masyarakat pengantar penumpang. Berarti berapa duitnya itu, Kak? Itu kalau 3 blok tuh Rp600.000. Karena satu bloknya kan, satu lembar kan Rp2.000. Jadi dia 100 lembar Rp200.000. Jadi 3 blok Rp600.000. Itu lah kendalanya, kadang mengerti lah kalau masyarakat ini kan. Miki menambahkan kedepannya selain penerapan retribusi parkir di kawasan pelabuhan, tidak menutup kemungkinan kedepan juga diberlakukan kedaraan agen loket di pelabuhan maupun para tukang ojek. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.